Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Shalom adi-adi. Shalom. Masih kurang semangat. Sekali lagi kami Sapa adi-adi yang di rumah. Shalom adi-adi. Shalom. Oke, hari ini kita akan kembali untuk melakukan ibadah online anak-anak sekolah minggu. Diharapkan adik-adik yang di rumah tetap ikuti ibadah sekolah minggu dengan teratur, dengan syadu, dan jangan ada yang main-main ya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari lagu Satukanlah Hati Kami. Jatuhkanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Tuhan dan Raja-Ku. Berjantik dan tangan dalam satu iman. Tuhan dan Raja-Ku. Tuhan dan Raja-Ku. Tuhan dan Raja-Ku. Kita kembali bernyanyi. Kita buka buku kita dari Kidung Jemaat nomor tiga. Nanti kita nyanyikan ayat satu dan ayat empat. Ayat empat, adik-adik semua bangkit berdiri. Tuhan dan Raja-Ku. 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 hari ini kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan atau titah Tuhan sebagaimana yang selalu dikumandangkan bagi kita setiap hari di dalam kehidupan kita di dalam ibadah minggu kita yang setiap minggu kita ikuti dan kita masuki sebagaimana yang telah Tuhan berikan dan dirikan untuk kita nah adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus hari ini yang menjadi hukum Taurat kita untuk perayaan minggu kita pada hari ini digantikan oleh bagian pertama dari ucapan doa Bapak kami nah apakah dia bagian pertama dari doa Bapak kami apakah adik-adik semuanya yang di rumah tetap mengingat doa Bapak kami apakah dia adik-adik saya ingin mengundang adik-adik bersama kami disini untuk bersama-sama mengucapkan doa Bapak kami di bagian yang pertama mari kita bersama-sama mengucapkannya dikuduskanlah namamu ya sekali lagi saya ingin mengajak kita bersama-sama mengulang jangan ragu adik-adik mari bersama-sama dengan kami disini untuk mengucapkan doa Bapak kami di bagian yang pertama mari kita mengucapkannya dikuduskanlah namamu nah itulah dia menjadi bagian doa Bapak kami yang pertama pertanyaannya adik-adik apa sih maksud daripada dikuduskanlah namamu ya kita tahu bahwa Allah itu adalah kudus maka di dalam doa Bapak kami yang pertama sekali kita diajarkan untuk mengatakan dikuduskanlah namamu nah disini adik-adik kami bersama-sama dengan abang-abang kakak-kakak sekolah minggu akan menjelaskan apa yang menjadi maksud dari ucapan Yesus di dalam doa Bapak kami yang mengatakan dikuduskanlah namamu nah mari kita dengarkan baik-baik penjelasan yang disampaikan oleh kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu kita iya adik hari ini kita akan memahami apa maksud permohonan pertama dari doa Bapak kami apa itu permohonan pertamanya adik ayo kita sama-sama mengucapkannya ya satu dua ya dikuduskanlah namamu iya dikuduskan nama Tuhan ya adik-adik sebenarnya apa maksud permohonan pertama itu ya iya maksudnya adalah pertama menghormati nama Allah di dalam hal ini kita mengakui dan menyerukan Bapak di surga hendaknya namamu sajalah yang kudus tapi kenapa kita mendoakan Bapak di surga itu namanya kudus menjadi kudus kan nama Tuhan itu sudah kudus ya adik-adik iya nama itu memang kudus maksudnya disini nama Tuhan itu selalu kudus tetapi tahu gak adik-adik kita tidak membuat nama itu menjadi kudus atau tetap kudus kita dengarkan selanjutnya nah itu dia adik-adik bahwa kita harus tetap membuat dan menghormati kekudusan dari nama Tuhan nah berikutnya belum sampai disana saja masih ada penjelasan berikutnya dari maksud dikuduskanlah namamu mari kita dengarkan penjelasan dari kakak guru sekolah minggu kita oke adik-adik kakak akan melanjutkan penjelasan doa Bapak kami bagian yang kedua nah didengarkan ya yang terpenting kita perhatikan disini yaitu perlunya menghormati namanya dengan benar dan menjaganya agar tetap kudus dan mulia sebagai harta yang terbesar dan milik yang paling kudus nah jika demikian bagaimana nama Allah dapat menjadi kudus diantara kita semua yang paling jelas jawabannya adalah bila ajaran dan hidup kita salah sebagai orang Kristen catat ya bila hidup kita salah sesuai dengan ajaran Kristen karena di dalam doa kita menyapa Allah Bapak kita dan bersikap sebagai anak-anaknya yang baik sehingga tidak mempermalukan dia tetapi menghormati dan memuji dia mempermalukan dia adik-adik tahu gak artinya mempermalukan apa betul nah maksudnya kita tuh sering sekali mempermalukan Allah dengan cara yang tidak kudus melalui kata-kata ataupun perbuatan kita adik-adik yang ingin dikatakan dalam hal ini bahwa Allah tidak diperlakukan secara kudus bila orang berkotbah berbicara mengajarkan mengucapkan sesuatu yang salah dan menyesatkan nama Allah bila namanya dipergunakan untuk menutupi dusta atau dosa supaya kita tuh dipercaya sama orang lain maka cara ini tidak benar sama halnya jika orang-orang memakai nama Allah sebagai topeng topeng penutup muka ya kan tetapi topeng disini bukan penutup muka alias supaya tuh dirinya tertutupi dari kesalahan atau dosanya dengan menggunakan nama Allah berani bersumpah sumpah demi Tuhan nah catat itu tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan lalu mengutuk kukutuk kau nanti ya nah itu tidak boleh itu juga ucapan dosa dan bertenung atau sebagainya bertenung apa maksudnya adik-adik sama seperti kita mengucapkan nama Allah dengan sembarangan jadi adik-adik jangan pernah mempermalukan nama Allah nama orang tuanya mau dipermalukan nah apalagi Tuhan kita berarti tidak boleh oke diingat ya wow luar biasa banget ya kakak-kakak ya ternyata dalam ya banyak penjelasan yang mau dimaksudkan di dalam kalimat yang singkat itu belum sampai di sana adik-adik masih ada kelanjutan yang berikutnya nah mari kita dengarkan maksud daripada permohonan pertama itu sebagaimana disampaikan oleh Bang Hengki iya kita lanjutkan lagi di bagian yang ketiga yaitu sama dengan dunia apakah itu sama dengan dunia nah begini penjelasannya nama Allah juga tidak dipergunakan secara kudus bila orang Kristen dan umat Allah pertama berzina yang kedua mabuk-mabukan ketiga kikir keempat iri dan yang kelima memfitnah nah adik-adik tahu gak kalian kalau misalnya bapak ya kan bapak manapun akan merasa malu dan terhina bila anaknya yang jahat dan keras kepala melawan dia dan dengan perkataan dan perbuatan bayangkan kalau misalnya kita adik-adik ya kita ya anak-anak Tuhan melakukan perbuatan yang lima tadi pasti bapak manapun orang tua kita bapak bakalan merasa anaknya kok begini apakah aku mengajarkan yang salah kepada anak-anakku nah ingat ya adik-adik kelima yang abang sebutkan tadi tidak boleh dilakukan nah lanjut dengan demikian juga bila kita sudah menerima segala hal yang baik dari dia namun tidak mengajarkannya dan membicarakannya serta tidak hidup selaku anak-anak yang baik dari surga nah disini juga diterangkan bahwasannya adik-adik sekolah minggu harus melakukan perbuatan yaitu ya membaca Alkitab bernyanyi memuji nama Tuhan tidak melakukan perbuatan yang lima tadi nah pada saat kamu adik-adik sekolah minggu melakukan itu maka bapak yang di surga akan senang melihat kalian berarti adik-adik sekolah minggu semakin dekat kepada Tuhan nah selanjutnya jika ini terjadi jadi misalnya anak sekolah minggu tidak melakukan apa yang dikendaki Tuhan maka Allah tidak mau mendengar tentang kita lagi karena kita telah membiarkan diri kita untuk menjadi anak-anak iblis berarti kita nanti kalau tidak mendengarkan firman Tuhan maka akan masuk neraka nah itu adik-adik ternyata kita akan menjadi anak iblis jika kita tidak menguduskan nama Tuhan nah ada penjelasan yang terakhir yang mau disampaikan kepada kita untuk kalimat yang singkat ini dikuduskanlah namamu silahkan Kak Winda oke jadi untuk yang terakhir ini penjelasannya menunjukkan rasa hormat kepada Allah nah disini dijelaskan dalam permohonan ini kita meminta agar kita tidak menyalahgunakan nama Allah untuk bersumpah mengutuk berdusta menipu dan sebagainya nah adik-adik sekolah minggu mulai hari ini tidak boleh lagi ya untuk mengucapkan sumpah apalagi kita nih orang Kristen dilarang untuk bersumpah jadi kalau nanti sama teman-temannya tidak boleh lagi sumpah dalam nama Tuhan tidak boleh ya karena kita sudah belajar kita dilarang untuk bersumpah dilarang untuk mengutuk dilarang untuk berdusta bahkan dilarang untuk menipu dengan nama Tuhan Allah jadi untuk sebaliknya ketika kita kita harus menggunakan nama Tuhan Allah untuk memuji dan memuliakan Allah seperti contohnya memuji dan memuliakan Allah itu melalui nyanyian selanjutnya melalui kata-kata yang sopan jadi barang siapa yang memakai nama Allah dengan sembarangan untuk bermaksud yang jahat ia tidak menguduskan nama Allah malah ia mencemarkan nama Allah jadi disini dijelaskan menguduskan artinya sama dengan memuji dan menghormati melalui perkataan dan perbuatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari nah itu dia adik-adik luar biasa ternyata kalimat yang singkat ini menghasilkan makna yang sangat besar dalam kehidupan kita ya bang-abang ya kakak-kakak nah oleh karena itu ingat bahwa menguduskan nama Tuhan adalah hal yang utama dalam hidup kita nah oleh karena itu adik-adik supaya kita bisa dan mampu untuk melakukan kekudusan nama Tuhan pengudusan nama Tuhan marilah kita memohon pertolongan dari Tuhan di dalam doa kita marilah kita sama-sama berdoa dan mengucapkannya Ya Allah Tuhan kami Ya Allah Tuhan kami kuatkanlah kami kuatkan kami untuk dapat melakukan segala perintahmu untuk dapat melakukan segala perintahmu amin amin ya kita bernyanyi kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 2 tambah 4 nanti ayat keempat adik-adik berdiri ya dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus oh darah Tuhan ku sumber pembasu ku suci suci lah hidupku hanya oleh darah Yesus damai 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 harapanku hanya oleh darah Yesus adik-adik berdiri semua sumber sumber pembasu ku suci lah hidupku hanya oleh darah Yesus adik-adik saya ingin mengajak kita semuanya yang ada di rumah untuk memohon pengampunan dosa-dosa daripada Tuhan melalui doa dan permohonan kita dihadapan Tuhan marilah kita berdoa dan bersama-sama untuk mengucapkannya dan ampunilah akan kesalahan kami dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami orang yang bersalah kepada kami amin amin nah adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus adik-adik yang kami kasihi yang ada di rumah yang tetap bersama-sama dengan kami marilah kita mendengarkan epistel minggu kita pada hari minggu ini yang menjadi ayat bulanan bagi kita yang mana terambil dari kitab 1 korintus 13 ayat yang ke-5 saya ulangi sekali lagi dari mana adik-adik 1 korintus 13 ayat yang ke-5 iya itu dia iya itu dia saya mengundang adik-adik yang ada di rumah yang telah mempersiapkan alkitab di hadapannya untuk bersama-sama dengan kami abang-abang kakak-kakak guru sekolah minggu untuk bersama-sama menyerukan mengucapkan firman Tuhan yang menjadi nas atau ayat bulanan kita pada perayaan minggu kita satu hari ini marilah kita bersama-sama mengucapkannya ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain ya itu dia saya ulangi sekali lagi adik-adik ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain apa sih yang dimaksudkan dalam hal ini itulah dia kasih K-A-S-I-H kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita dia tidak melakukan untuk kepentingan diri sendiri dan dia selalu sopan dan selalu melakukan yang terbaik yang terbaik untuk semua yang Allah ciptakan di tengah-tengah dunia ini oleh karena itu adik-adik peganglah kasih hiduplah di dalam kasih dan lakukanlah kasih di dalam hidupmu karena Tuhan akan menguatkan kamu sekalian kita semua saya juga untuk melakukan kasih itu di dalam hidup kita nah marilah kita adik-adik untuk berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan untuk dapat melakukan kasih itu di dalam hidup kita masing-masing marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan doa kita berbahagialah orang yang mendengar berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya di dalam hatinya amin iya kita bernyanyi kembali dari Yesus kekasih jiwaku dilanjutkan dengan sayang-sayang disayang ya adik-adik Yesus kekasih jiwaku untuk ku percaya padamu kalau matasimu padaku kau terus dosaku dari daripada mata lari dan sampai terkenangnya kuangkat lagu pujian dikirkan namamu dengan gendang ku puji ku puji ku puji dengan kejari ku puji ku puji ku puji hallelujah Yesus kekasih ku sayang-sayang disayang aku disayang Tuhan aku disayang Tuhan aku disayang peux ku puji sayang-sayang either kaku disayang Nah saya yang mengundang adik-adik yang ada di rumah itu bangkit berdiri Bersama-sama kita akan mengucapkan iman kepercayaan kita Sebagaimana yang diucapkan oleh saudara-saudara kita seiman Di seluruh penjuru dunia ini Marilah kita bersama-sama mengucapkannya Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Yang menciptakan semesta langit dan bumi Aku percaya kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari gadis perawan Maria Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disadipkan, mati dan diguburkan Turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan akan turun dari surga Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Dan adanya satu gereja Kristen yang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan daging Dan kehidupan yang kekal Amin Ya kita mau mendengarkan firman Tuhan Kita akan bernyanyi Kusiapkan hatiku Tuhan Kusiapkan hatiku Tuhan Tugengah firmanmu Saat ini Kusiapkan hatiku Tuhan Kusiapkan hatiku Tuhan Masuk hadiratmu Saat ini Kusiapkan hatiku Tuhan Kusiapkan hatiku Tuhan Kusiapkan hatiku Tuhan Kudengah firmanmu Firmanmu Tuhan Kusiapkan hatiku Tuhan Tentu Tuhan Tentu Tuhan Kau hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, ku tengah diruanku. Marilah kita bersama-sama berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah adik-adik yang ada di rumah, anak-anak sekolah minggu, disini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami berikan kesempatan untuk abang-abang, kakak, kakak, guru sekolah minggu, untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah adik-adik, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, nasrenungan kita yang menjadi pegangan kita atau dasar kita yang menjadi sukacita bagi kita pada perayaan minggu kita hari ini Terambil dari kitab Masmur, pasal 127, ayat 3 sampai ayat yang kelima. Saya ingin mengajak adik-adik membuka kitab Masmur 127, ayat 3 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan kepada kita, mari adik-adik yang ada di rumah mengikutinya di rumah atau di dalam hati masing-masing. Saya akan bacakan kepada kita, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sekali lagi saya ulangi. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, luar biasa nas kita atau firman Tuhan pada hari ini. Firman ini terlebih dahulu mengingatkan kita terhadap satu pola atau susunan atau tatanan yang ditata atau dipola atau disusun dengan baik adik-adik. Pernah lihat puzzle atau pernah bermain pajal? Saya pernah bermain pajal. Pasti adik-adik sekalian juga pernah bermain pajal. Dalam permainan pajal, kalau kita tidak sesuai menyusun bagian-bagian dari puzzle tersebut, maka dia tidak akan knock untuk kena atau untuk disusun di sana. Atau dulu pada saat saya masih kecil, kami sering mengatakannya dengan bongkar pasang. Itu adik-adik. Permainan bongkar pasang. Ada gambar yang dibagi-bagi, dipotong-potong, menjadi serpihan-serpihan, lalu kita akan susun gambar itu untuk membentuk gambar yang tepat. Kalau tempatnya tidak tepat di dalam gambar atau susunannya, maka gambar itu tidak akan jadi adik-adik. Itulah kehidupan Kristen. Kenapa kita perlu mengetahui itu? Karena bagaimana kita menata satu puzzle atau gambar bongkar pasang yang saya katakan tadi, begitulah Tuhan mengatur kehidupan kita. Dan ternyata adik-adik kehidupan keluarga Kristen adalah suatu kehidupan yang ditata atau disusun oleh Tuhan di dalam pola-pola yang baik untuk menghasilkan keluarga yang baik. Untuk melahirkan dan mengembangkan dan merawat anak-anak yang baik seperti adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Wow, ternyata bukan kita yang memelihara dan menyusun keluarga kita. Namun Tuhan sendiri yang telah menyusunnya bagi kita adik-adik. Itu yang dikatakan dalam hal ini. Bahwa seluruh bagian keluarga, ayah, ibu, anak-anak, termasuk adik-adik di dalamnya adalah perbuatan pemberian dari Tuhan untuk menyusun keluarga itu dengan rapi dan tertata. Adik-adikku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, itu yang dikatakan dalam hal ini. Terlebih dikatakan tentang anak-anak. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Adik-adik tahu apa arti milik pusaka? Kalau orang-orang dalam biasanya itu dikatakan dengan warisan adik-adik. Warisan. Kalau kita katakan warisan, pernah dengar? Pasti pernah dengar, bukan? Warisan itu apa yang diberikan. Kalau orang tuanya sudah tua, maka cenderung akan memberikan warisan kepada anak-anaknya. Begitu. Warisan itu bagaimana ya? Warisan itu adik-adik, kado, pemberian, hadiah. Itu yang mau ditunjukkan di dalamnya. Nah, bahasa Alkitab kita mengatakan demikian. Bahwa harta pusaka itu adalah warisan. Kado, hadiah yang diberikan kepada kita sebagai harta yang berharga yang kita terima. Adik-adik adalah harta yang diberikan Allah di dalam rumah tangga. Adik-adik yang ada di rumah adalah kado, hadiah, harta yang diberikan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga. Oleh karena itu orang tua selalu memelihara, melatih, mengajari, dan membimbing adik-adik di dalam kebaikan. Kebaikan apa yang dimaksudkan dan dituntut Tuhan adik-adik dari kita yang diminta Tuhan? Kebaikan di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu orang tua mengajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan pemberitaan Tuhan. Terlebih gereja, mengajak adik-adik juga untuk mendengarkan tuntunan dan pengajaran Tuhan. Seperti yang kita lakukan saat ini loh. Di dalam ibadah sekolah minggu yang mendengarkan dalam persekutuan dengan Tuhan sebagai pelajaran kita adik-adik. Sebagai bekal kita. Di dalam pertumbuhan hidup kita untuk menjadi pertumbuhan anak yang baik, yang takut akan Tuhan. Seperti Allah mengatur di dalam pertumbuhan semuanya. Supaya susunan hidup kita baik dan susunan tatanan kehidupan kita ini teratur seperti yang Tuhan kehendaki. Setuju? Adik-adik mau untuk menjadi teratur? Adik-adik yang di rumah mau untuk menjadi baik? Adik-adik yang di rumah mau untuk ditata dengan rapi? Maka belajarlah dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menata kehidupan kita semuanya. Hal yang kedua adik-adik dikatakan di sana. Mari kita lihat. Kita kembali baca di ayat yang keempat. Dikatakan di sini begini. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Pada saat saya kecil dulu adik-adik. Kami sering bermain panah-panahan. Kami mengambil bambu mengikat hujungnya dengan tali karet supaya dia bisa mengayun atau lentur. Lalu kami kikis bambu itu menjadi suatu ukuran yang panjang. Panjangnya kira-kira sampai hampir satu meter. Lalu kemudian kami selipkan di lubang bambu yang telah kami sediakan. Lalu kemudian kami tarik sedemikian rupa diarahkan ke arah mana yang akan dilesatkan. Harus terarah adik-adik. Harus terarah. Kalau dia tidak terarah maka anak panahnya akan meleset. Sasarannya tidak akan tercapai. Nah itu maksudnya. Satu batang anak panah itu dipersiapkan, dipoles, diukir, dirapikan supaya dia benar-benar teratur, rapi untuk dipersiapkan mencapai satu target. Target yang dilesatkan untuk mendapatkan hasil adik-adik. Anak-anak Tuhan dipersiapkan seperti anak panah. Dibimbing, diajari. Kemudian dibekali dengan firman Tuhan. Dipoles dengan pengajaran keluarga dan pengajaran Yesus. Lalu kemudian dipersiapkan untuk menjadi kuat dan tangguh melalui makanan, minuman, nasihat, didikan, dan semua kebijaksanaan orang tua dan gereja. Supaya apa adik-adik kita dipersiapkan. Supaya apa adik-adik itu diperlengkapi. Mendapatkan hasil yang baik. Ketika adik-adik akan dilesatkan seperti satu batang anak panah akan mendapatkan sasaran yang luar biasa. Nah, adik-adik yang di rumah siap? Pasti siap dong. Maka kalau adik-adik sudah siap untuk menjadi sebatang anak panah bagi Tuhan, untuk mencapai kemuliaan Tuhan, berikan hidupmu untuk Tuhan. Yang ketiga adik-adik dan yang terakhir dikatakan di sana. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu supaya dia tidak mendapatkan malu. Tahu tabung panah adik-adik? Tabung panah dia panjangnya sekitar hampir satu meter. Dia akan dibuat di dalam bentuk yang bulat memanjang untuk tempat anak-anak panah dipersiapkan atau disimpan. Lalu dia akan disandangkan menjadi seperti sebuah tas sandang di bahu sampai ke pinggang. Lalu kemudian busur akan di bawah dan anak panah akan ditarik untuk mencapai target yang akan diburu atau sebagai target sasaran pelesatan anak panah. Kalau anak panahnya hanya satu kalau dia meleset bagaimana mendapatkan hasil adik-adik maka dalam hal ini anak panahnya harus banyak supaya persediaannya banyak dan hasilnya dapat dan hasilnya baik. Kalau tabungnya habis apa yang mau dilesatkan itu yang menjadi nasihat buat kita dalam hari ini adik-adik bahwa kita harus mempersiapkan apa yang ada di dalam diri kita supaya kita tidak kalah dengan dunia. Dunia yang semakin maju teknologi yang semakin berkembang zaman yang semakin menggilas setiap para generasi-generasi termasuk adik-adik yang di rumah yang selalu cenderung tergilas atau tergoda oleh kemajuan IPTEC sehingga meninggalkan hal penting dalam dirinya seperti pelajarannya ibadahnya malas tidak menaati orang tua karena pengaruh pengaruh perkembangan zaman nah kita diingatkan supaya tidak seperti itu adik-adik persiapkan dirimu persiapkan tabungmu persiapkan manak panahmu supaya kita memiliki persediaan untuk mendapat hasil misi yang luar biasa yang terbaik yang sudah Allah persiapkan bagi kita di dalam kehidupan kita siap untuk bermisi siap dong siap untuk memiliki hasil yang terbaik pasti siap kalau ingin yang terbaik mari bersama-sama melakukannya di dalam Tuhan semoga adik-adik sekalian menjadi anak-anak yang dibimbing di dalam persiapan Allah seperti sebuah atau sebatang anak panah yang mencapai target luar biasa yang terbaik di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya amin mari kita memohon kekuatan dari Tuhan di dalam doa kita kepada Tuhan kita lipat tangannya kita tutup mata mari kita berdoa terima kasih Tuhan engkau telah mempersiapkan kami melalui firmanmu menjadi sebatang anak panah yang engkau poles yang engkau persiapkan yang engkau ukir dan engkau tata dengan rapi supaya kami menjadi anak panah yang menghasilkan target misi hasil yang baik yang mana yang Tuhan suruh atau yang mana yang telah Tuhan berikan sebagai tanggung jawab bagi kami untuk kami penuhi di tengah-tengah kehidupan kami terima kasih Tuhan pakailah kami menjadi anak panahmu yang engkau persiapkan untuk kemuliaanmu inilah kami kami siap untuk menerima dan mengerjakan panggilanmu kuatkanlah kami ya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami amin nah kita lanjutkan nyanyian kita kami panggilkan kakak-kakak abang-abang guru sekolah minggu kita untuk melanjutkan nyanyian pujian kita oke adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan jadi adik-adik diterapkan ya firman Tuhan tadi yang sudah disampaikan oleh Amang Pendeta nah sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari buku ND nomor 691 Hupasahat Matu Yesus Hupasahat Matu Yesus salut ngoluki rohan pambahe aku salut nati kini lupa sahat Matu Yesus salut nga nga diriki kubasahat Matu Yesus salut nga ngoluki ayat 2 nya semua berhenti pake omku matang aku mengulang omorai rio amring nasib anjo ada kubasahat namare m mang yt i kubasahat emm STEPHAN Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Kita berdoa Bapak kami Tuhan Allah yang maha kuasa yang bertahta di surga Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan Dimana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu Disini kami menyampaikan persembahan kami Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu Amin Terima kasih 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 Amin 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 Amin